Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Prediksi Filipina vs Timnas Indonesia pada match de Pamungkas fase grup A Piala AFF 2022, squad Garuda Rawan terjegal. Kepandingan Filipina vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022 akan berlangsung di Rizal Memorial Stadium pada Senin 2 Januari 2023 malam. Berdasarkan tiga pertemuan terakhir lawan Filipina, Timnas Indonesia belum meraih kemenangan. Satu kekalahan telah di Piala AFF 2014 dengan skor 4-0, lalu Imbang 2-2 tahun 2016 dan 0-0 tahun 2018. Hasil Imbang sebenarnya cukup bagi Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022, entah sebagai juara grup atau runner-up. Syaratnya yakni kemenangan diraih antara Thailand dan Kamboja. Keduanya sama-sama memiliki peluang untuk lolos ke semifinal. Jika berhasil mengalahkan Thailand dan Timnas Indonesia imbang lawan Filipina, Kamboja akan maju sebagai juara grup. Begitu juga sebaliknya untuk Thailand. Untuk saat ini, Thailand yang memimpin klasemen grup A Piala AFF 2022 mengoleksi tujuh poin sama dengan Timnas Indonesia, selisih satu angka dengan Kamboja di peringkat tiga. Sementara pelatih Thailand Alexander Manopo King menilai Filipina akan membuat onar dengan menyulitkan Timnas Indonesia meraih kemenangan. Kemudian, menurut pemain Barito Putra, Mike Oat, negaranya saat ini memiliki kualitas tim yang bagus dengan pemain muda. Tidak hanya Filipina, Kamboja juga diprediksi akan menyulitkan Thailand pada laga pamungkas nanti. Kelebih dari hal itu, Sinteyong akan menekan skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap hasil latihan dan evaluasi selama ini bisa diterapkan serta diperbaiki di lapangan saat menghadapi Filipina nanti. Timnas Indonesia tak boleh jemawa head-to-head-tree pertandingan Piala AFF terakhir menjadi bukti Filipina memberikan gangguan. Meski tak ada kepentingan lagi di Piala AFF 2022 sekalipun menang, Filipina tidak akan melangkah ke babak semifinal. Rizky Rido dan kolega juga patut tuas pada pada sosok striker Filipina yakni Kanshiro Daniels. Pasalnya yang sejauh ini Kanshiro sudah mengemas 3 gol. Dia nangkering bersama Faisal Halim dari Malaysia, Maumang Luin dari Myanmar, Rasimera Mli dari Brunei, dan Teresal Dangda dari Thailand di puncak top skor Piala AFF 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!